Microwave, dia nak panaskan apa cek? Kampung microwave Eh, beneran kah ada kampung microwave disana guys? Wih, baru tau aku Guntai Saya jadi kayak, gimana ya timbul banyak tanda tanya di otak saya gitu guys Dengan nama-nama kampung gitu Pengen tau sejarahnya gimana kok bisa tercipta dengan nama-nama seperti itu ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camo Jib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direkos oleh teman-teman sekalian Nama-nama kampung di Malaysia yang tidak masuk akal guys ya Mungkin di Indonesia juga banyak ya Tapi di Malaysia khususnya Karena ini requestan daripada teman-teman sekalian dari orang Malaysia Oke, saya enak tau nih guys ya Oke Dan disini ya daripada bedah yang asli Ini salah satu channel baru yang masya Allah anak-anak muda sangat-sangat bagus sekali kontennya Jadi teman-teman harus subscribe Harus ikuti terus perkembangannya Karena bagus banget guys Jadi semi-semi podcast gitu Dan bagus untuk tema pembahasannya tentang Melayu guys Oke, jom kita tengok videonya guys Let's go Macam-macam nama kampung atau nama jalan atau nama daerah nih Dekat Malaysia Tak masuk akal untuk kita orang Indonesia Pelik, pelik 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 Aku dulu Apa? Desa Temu Jodoh Bukan ketemu dekat Batam ya Maksudnya memang Ya kalau Batam itu kan memang daerahnya jodoh Oh nama Desa Temu Jodoh Jadi kalau tak ada jodoh main ke situ Eh Temu-temu jodoh kat situ Eh, oke Microwave Jadi nak panaskan apa Cik? Kampung microwave Eh boleh Ada kampung Batam Beneran kah ada kampung microwave disana guys? Wih Baru tahu aku Guntai Kampung dada kering Sebenarnya saya melihat ekspresi dari masnya ya Makanya saya ketawa gitu kan Jadi dia gini-gini tadi itu ya Kampung Paret Jerman Oh iya ada Sama ini Kampung Menggatal Kenapa jadi-kenapa jadi macam aku Ada kampung mangkuk Kampung gelas ada? Tadi kampung microwave ini kampung mangkuk Kampung gelas tak ada Kampung mangkuk dia ada Kampung pinggai? Kalau Tegi Tanjung Pinang ada tuh Kota Piring Jadi istana kota piring Ada-ada Batu lapan? Kampung Batang Padang Kalau belakang Padang bukan Batang Tapi dari ke depan Singapura Iya Kalau ini Batang Padang Oh Batang Padang Bukan belakang Tadi ada Batang Menjuntai Ini Batang Padang pula ya Ada nih namanya kampung atas tol Berarti dia di atas tol? Di bawah tol tak ada? Tidak Tidak play over Jadi namanya memang atas tol Jadi entah kampung gitu Kalau aku nih ada Pulau Babi Besar Ada tuh ada tuh Saya pernah react tuh kan Babi Besar ada juga Tapi sekarang ada ganti deh CK Memang tak ada babi juga kat sana Memang bentuk dia mungkin Saya tak paham juga lah guys Saya coba komen Berarti yang kecil tak ada situ? Kalau di Batang ada Pulau yang isinya semua babi Karena untuk ternak babi Oh pulau untuk ternak babi Pulau bulan Oh pulau bulan Berarti kalau ini pulau babi besar Dalamnya tuh banyak bulan Tidak Masalah tadi CK bilang pulau babi besar Terus kalau belan terpelihara babi Semua nih ngok sini Kenapa? Karena kan Mau besarnya Kalau ini bercakap nih Yang ngomong tadi babi besar kan dia Bukannya kami cakap Mengkau macam babi Itu barusan apa? Bukan kami cakap Mengkau macam babi Terus Semualah Apa? Hempung tetek Kok betul sikit beda ada kampung tetek Coba kalau korang orang Malaysia yang asli Ada tak kampung tetek Nah terus juga Isinya Isi dia Isi kapung tetek Eh apa tuh? Nampak loh Makna tetek dekat daerah korangnya apa? Sama isi dia Aku kalau Isi dia apa? Jangan-jangan Tenteknya atau apa? Kampungnya Kampungnya Kampung penajis Kampung penajis Kan biasakan orang berkonotasi negatif kan Penajis itu kan Mohon maaf kayak Jadi dekat negeri sembilan nih Mirul Bukan kampung penajis nih Oh dekat negeri sembilan? Yang aku tahu dekat film Peramli Pencacah itu angkat najis Mertuanya Abdullah Hub Ini beda Mirul Kalau ini kampung penajis Oh kampung penajis Ada namanya kampung imam lapar Waduh Kampung imam Jadi Mungkin 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 Ya menurut saya adalah Ketika ada seorang imam besar Disitu datang kesitu Tapi lapar gitu ya Semungkin Lalu dinamain Oh imam lapar aja ini namanya Gitu guys ya Coba jelasin dong di komentar Saya jadi kayak Gimana ya timbul banyak tanda tanya Di otak saya gitu guys Dengan nama-nama kampung gitu Pengen tahu sejarahnya gimana Kok bisa tercipta Dengan nama-nama seperti itu ya guys ya Imam lapar lagi Imam lapar Yang kenyang itu yang di depan Gede Kalau yang lapar yang kecil Kalau yang kenyang itu imam besar Oh masuk kok itu ya Namanya kampung imam lapar Oh iya Dia tak masuk Jadi kalau makmumnya dia tak disitu Imamnya aja yang disitu yang lapar masuk disitu Dia tak masuk tuh Seama lagi ini ada beda Kampung baru jumpa Yang lain dah lama tak jumpa Tidak Aku kira kampung baru jumpa ini Tapi namanya unik tuh Kampung baru jumpa Berarti Yang dulu hilang Dia hilang Kampung menggatal tadi tuh Mirul Dia tuh dekat pantai Dekat dengan pantai barat Sabah Kenapa dia cakap menggatal tuh Aku tak tahu Mungkin orang Sabah boleh lah Komen dekat bawah Sama aku nak tahu sama ini Tadi kan tanya sama orang Sabah Betul tak kampung menggatal tuh Sama ini Kampung imam lapar tadi Ada dia tuh dekat Kuala Terengganu Kemarin Mirul Dekat acara di Pulau Penyengat Hari apa aku lupa tuh Jumat tak Jadi waktu itu ada peresmian website Lembaga dan Melayu Kesultanan Riaulingga Orang Terengganu datang ke situ Langsung bawakan lagu Aku tak tahu nama lagu ya Tapi dia nyanyi lagu dia orang langsung Lagu original Sangat orang pendekar-pendekar Dia silat tuh Lagi main silat Dia orang nyanyi langsung live Langsung lagi itu Kalau kita di acara Tidak ngomong ya Tidak udah betul Kalau di acara kan Orang putar lagu Orang nyanyi Jadi peresmian lembaga website lembaga Namanya itu Orang Terengganu datang Datang langsung Bawa langsung perform itu Kenapa kita tak bawa Adil ngkepin ke situ Eh Main lagu Aku tak tahu Tapi ada Almukles Al Almukles Ada Almukles itu Mantap Dia jadi MC Ada dua orang yang MC Satu lagi siapa 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 cowok Kawan dia Eh Kawan dia Kawan Almukles Lampok dia Yang juga peningkat Sama ini beda Tadi beda ini Cakap ada namanya Kantung Berjuntai Ya kan Berjuntai Batang 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 Berjuntai Jadi sebenarnya Bekampung itu Agak pelik dan agak kurang seronok Didengar Tapi sebenarnya Nama itu tuh Udah terganti Jadi nama Bestari Jaya Kalau dekat Tanjung Pinang Ada Bukit Bestari Oh itu Dapil Almukles tuh Dapil Almukles tuh Iya Kecamatan Bukit Bestari Dekat dompak nih Pulau dompak Eh Mirul Dekat Tanjung Pinang nih banyak juga Mirul Yang pelik-pelik nama dia Apa tuh Apa beda Water King Raja Air Air Raja Itu Dapil Air Raja Air Raja Ada namanya sini Cat Stone Batu Kucing Batu Kucing Ada Blackstone Weh negara yang Sekarang gini Sekarang gini Kau nak lihat Cantiknya Istanbul Harus pergi ke sana Kita disini ada Turki Teluk Krete Eh Dekat Turki tuh Ada juga sebutan Tak jauh lah Dari situ Batam Batu Hitam Iya Oh Jadi Batam tuh Bukan kita nyebrang laut Turun aja Dekatnya Sudah Ada lagi Dragonstone Batu Naga Batu Naga Batu Naga Aku hampir nak tersebut Tadi Allah minum kopi dulu So Yeay guys Sudah selesai videonya Dari itulah tadi Keseruan Daripada Candaan-candaan Ataupun podcast Yang sangat-sangat seru sekali Daripada Benda yang asli Guys ya Jadi disini kita boleh Tau ya Nama-nama kampung Yang tak masuk akal Maksudnya Macam pelik lah Kalau kita tengok Macam itu Tapi Ada Tapi ada sebagian Yang sudah berganti nama Besar di Jaya Ada juga Yang babi besar Sudah berganti nama Juga sejak Setau saya Macam itu Dan Cuba kita nak tengok Komentar-komentar Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang semua Semoga Sehat Selalu Walafiat Sehat Walafiat Dan dimurangkan rizki Dan sentiasa Dalam rahmat Allah SWT Ya betul lah Kampung menggatal Macam kampung saya Pula Kampung Brunei Penduduknya semua Bahasa Brunei Dari Sabah Malaysia Bedah Ok Mantap lah Terbaik saudara aku Takkan Melayu hilang di dunia Dari Patani Thailand Oh Mantap Kampung Imah Lapa Dekat Dengganu Kampung Imah Dah kenjang ke Tak ada Oh iya Tak ada lah Ok Betul lah Definisi batang Dalam kamus Dewan kamus Bahasa Melayu Bahagian tubuh Tumbuh-tumbuhan Daripada Akah Hingga Kecabang Atau Kedahan Apa yang Bulat panjang Leher cangkul Apa ni Penjuduhan bilang Untuk Benda-benda yang panjang Macam itulah Batang Bawang batang Ya Faham Kayaknya sih guys Tapi Konotasinya tu Beda gitu kan Kalau nak buat Bahan ketawa Berpanik Rasanya Di Indonesia Lagi pelik Banyak Karena negaranya Yang luas Betul Lebih baik Positive thingy aja Sekarang Sekedar sharing Jangan terlalu Dimasukkan ke hati Karena di Indonesia Juga banyak Nama-nama Seperti itu Jadi Memang Setara aja Kayak tadi Disebutin Di Batam Juga ada Dan Let's Kita bisa lihat Dari komentar-komentar Pasti kita tau lah Bagaimana Karakter juga Netizen Bukan koran Kamu terhibur Dengan nama-nama Cepak Dari Malaysia Terhibur Jadi Pemikiran kita Positif lah Kalau negatif Susah Oke Asal mana Menggatal Asal nama Menggatal Menggatal Ia diambil Pokok mangga Oleh karena Pokok mangga Gatal Maka dipanggil Menggatal Jadi singkatan Menggatal Itu Kurang lebih Begitu Oh Begitu Mangga Gatal Dapat Oke Itu dulu Videonya Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Terima kasih Buat teman-teman Semuanya sudah Replay Jangan lupa Like share Subscribe Follow juga Instagram saya Di At Cakmojib Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi